Kalau saya jelas, saya tidak setuju pengenaan Undang-Undang ITE dalam kasus jaring ya. Kalau mengulang tadi apa postingan yang ditunjukkan oleh Rosy di awal kan, yang akan menjadi debat adalah penggunaan kata kacung. Penggunaan kata kacung, apakah itu menghina, apakah itu menyebarkan sebagai ujaran kebencian. Tapi dia tidak menolak rapistis, disitu dia bilang bahwa yang mewajib IDI dan RS, akhirnya mewajibkan semua orang yang akan mainkan di tes COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan. Dan dalam konteks ini benar, sudah banyak. Rapistis itu, fals negatif, fals positifnya itu juga banyak ya. Kalau hasil tesnya. Jadi harusnya saya sebetulnya menyarankan, IDI justru menjelaskan, atau jurubicara dari Satgas sekarang, COVID-19, pemerintah itu menjelaskan, mengapa diwajibkan tes COVID-19 kepada ibu-ibu yang sedang hamil atau melahirkan. Ini kan kesempatan yang baik. Itu juga urusan. Untuk menjelaskan kepada publik gitu dengan... Kenapa? Sorry, sorry Mbak Abdul, urusan itu apa? Sorry Mbak Unik. Iya, ini kan, itu kan perusahaan komunikasi. Bukan itu yang jadi masalah. Yang mungkin jadi masalah itu adalah, ada nggak unsur bahwa jering itu dianggap, mensiarkan kebencian pada kelompok tertentu? Nah itu yang tadi saya bilang kan, itu yang tadi saya katakan. Ini nanti yang harus dibuktikan. Nah sekarang kan boleh ditanya kepada dokter-dokter, apakah semua dokter merasa bahwa jering menyampaikan ujalan kebencian? Apakah kemudian masyarakat menjadi benci kepada dokter? Itu bukan delik material. Oke, kenapa Prof? Itu bukan delik material. Jadi tidak harus dibuktikan bahwa masyarakat jadi benci. Nggak seperti itu. Memang pasal 156 KUHP ya, dan kemudian di ekstensifikasi dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu bukan delik material, tapi delik formil. Kalau dia berpotensi memunculkan, mengajak, mensiarkan itu berpotensi memunculkan kebencian, berpotensi memunculkan permusuhan, misalnya potensi itu muncul konflik-konflik ya, sampai rebutan macam-macam rebutan orang yang sakit dan sebagainya, atau kemayat dan sebagainya, bisa sampai ke sana, dibuktikan sampai ke sana, nah itu memang bisa kena gitu ya. Tetapi kalau hanya pendapat, sesakit apapun, pendapat itu bagian dari kebebasan, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, sebenarnya kan sama. Prof. Hentrian bilang bahwa, ini penerapannya yang kadang-kadang memiliki tafsir yang berbeda. Sekarang kan kita sedang berbicara soal, apakah seruan-seruan seperti Jairings, atau Anji yang mau wawancara orang yang tidak punya kompetensi, sains, keimuan, tapi bilang dia obat. Apakah orang-orang seperti ini harus dijerat Undang-Undang ITE? Ya, memang gini, ada pertama gini, ini adalah sesuatu yang persoalan global, tidak hanya di Indonesia. Dan ini menjadi fenomena tadi, fenomena Indonesia nomor lima, persoalan hoax dan sebagainya. Artinya, nah masyarakat kita ini memang kebetulan banyak juga yang percaya dengan teori konspirasi, hoax, walaupun tidak ilmiah, tidak pernah ada di pembenaran dalam kalangan akademisi, atau itu kan tidak pernah ada. Tapi mereka percaya. Itu sebenarnya memang tidak bisa kena langsung ITE. Bahkan kalau hoax itu kenanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Karena ITE tidak menyangkut hoax, itu kalau hoax yang sifatnya seperti itu, yang politik dan sebagainya, tidak ada di ITE. ITE hanya ada hoax kalau dia langsung mencemarkan nama baik itu personal. Jadi sebagai seorang yang ikut menyusun Undang-Undang ITE ini, apakah ini sesuai dengan harapan Anda sebagai bagian dari tim penyusun? Saya melihat begini, kalau tidak ada Undang-Undang ITE, seperti yang diinginkan teman-teman yang liberal, sudah ada Undang-Undang ITE dan dipersepsi menakutkan saja masih seperti ini. Apalagi tidak ada. Jadi saya malah melihat, ya sudah kalau ini seperti ini, yang penting adalah pelaksanaannya ketika betul-betul sudah diadili, terapkan dengan pemahaman yang seperti kami buat dulu, bahwa kalau itu hanya pendapat tidak bisa dihukum. Tetapi kalau dia sudah mengajak, mensyarkan, mensyarkan kebencian dan mensyarkan permusuhan, itu baru bisa kena. Kalau di pasal 28nya 1 ya, sorry, 28nya 2.